Hai, selamat datang di Cekombak, bareng aku Fian Yadila, dari Numbers Academy. Nah, jadi hari ini kita akan nyobain makanan yang katanya hits banget nih air-air ini, yaitu Halal Guys and Halal Boys. Gimana sih Halal Guys dan Halal Boys itu? Nah, Halal Guys ini semula berasal dari pionir street food di Amerika. Nah, sekarang mereka buka cabang di Jakarta. Ini juga kayak first time aku sih buat makan, jadi nggak begitu tahu banget dan nggak tahu sama sekali, jadi makanya kita langsung aja nyebagi. Sedangkan ada satu lagi nih yang namanya The Halal Boys itu kayak versi karifan lokalnya gitu dari Halal Guys. Yang pertama adalah Halal Boys. Jadi ini curisannya chicken and lamb. Ini ada mayonaisnya dan ini ada apa sih? Ini ada daging ayam atau daging kambing. Terus ada selada, selada bukan sih? Iya, iya, iya. Selada terus nasinya kayak gitu, nggak tahu. Itu nasi atau wortel? Bang, langsung coba aja nggak? Ini pertama kali nyoba sih. Nggak tahu sih, nggak suka. Emang nasinya tuh kayak gini. Terus di sini ada ayamnya. Ayamnya kuning gitu warnanya dan... Dan ini nggak tahu ini apanya, kerupuk atau keju atau... Kayaknya keju nih. I'm so sorry, this is my first food review. Aku baru aja nuangin si mayonaisnya dan salsandolnya. Oke, langsung aja kita cobain. Ayo, satu, dua, tiga. Tiga. Kayak nasi kuning. Terus ayamnya... Nah, ini nggak terlalu weird banget. Ayamnya. Rasanya asem-asem gitu ya? Ayamnya kayak kari gitu. Oh, kita beda sih. Beda daging. Oh, coba-coba yang coklat nih. Semoga jangan kambing. Kambing. It feels so weird, man. Jadi ini yang kuning itu si ayam. Dan yang coklat ini si domba atau kambing. Iya, domba atau kambing. Dan ini yang putihnya belum kita coba. Semoga nggak keracunan. Besok masih ada was. Enak tapi... Apa ya? Nggak tahu. Enak yang putihnya tapi apa sih? Coba kita cobain. Masih nggak ada keterangannya ya? Rasanya gimana ya? Yang putih. Yang putih. Aneh sih. Jadi penilaian aku. Si saus yang warna coklat ini enak. Yes. Manus yang putih yang... I second that. Nggak begitu. Nggak begitulah pokoknya. Terus kambing. Absolutely not. Kayak aku salah makan deh. Soalnya tadi aku makan ini semua pakai yang merah. Tapi untuk nasinya enak. Ayamnya enak. Ayamnya kayak curry gitu. Terus sambal yang si merah ini aku nggak suka. Agak-agak asem gitu ya nggak sih? Ya... Penilaian aku... 6... 3 over 10 kali. Oh... Kurang sudah. Selanjutnya kita bakal nyobain si The House guys. Halo guys. Ini dari plastiknya lucu sih. Oh. Dan packaging si makanannya enggak. Sudah lah. Ini alumning foil ya. Supaya dia enggak cepat basi. Baunya sama sih. Wow. 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 Ini ada kayak tortillanya. Kayak tadi juga nih. Terus ada si dagingnya nih. Nggak tahu daging apa. Tapi dengan tampilan kayaknya lebih enak ini deh. Ada si tomat. Ada selada juga. Ada mayonaise. Nah ini bedanya yang tadi tuh dipisahin sausnya. Kalau ini tuh kayak udah disatuin gitu ya gak sih? Udah dicampur langsung. Terus nasinya. Tadi ya nasinya itu agak panjang. Iya. Ini nasinya kayak nasi biasa. Nasi yang ukurannya kecil gitu. Yang tadi lebih panjangan. Let me try some. Ada yang tahu gak sih nasi yang panjang kayak tadi itu namanya apa? Kalau yang tadi tuh si ayam warnanya kuning ya. Kalau ini si ayam warnanya putih. Kayak ada black pepper gitu. Oke. Langsung aja kita coba. Baging ayamnya enak. Ini yang berak ini. Ayamnya ya. Ini daging apapun itu kita coba. Enaknya ini sih. Shapi. Geng. Shapi. Aku suka. Ini berak dari tadi sih. Gue sukanya ini. Ini katanya nih. Karena sakit hitsnya. Antrenya sampai panjang banget. Oke. Terus nasinya. Belum niap loh. Nasinya agak pedes gak sih? Tetep gak suka. Jadi so far aku suka ayamnya. Suka sapinya dan suka si. Ini nya. Kayaknya aku suka apapun deh kecuali nasinya. Nasinya kayaknya lebih berasa yang tadi ya. Ini kayak lebih. Hmm. Sama-sama gak enak sih. Iya. Cuma tadi ya kayak lebih punya rasa gitu loh. Kayak pas aku gigit. Kayak oh ini rasa nasi kuning. Kalau ini kayak. Tapi yang tadi lebih asem gitu rasanya. Hmm. Jadi. Penilaian aku. 8. 8. Oke. Oke. Jadi kita udah nyobain. Dan udah ngomper juga antara The Halal Boys sama The Halal Guys. Jadi menurut kita nilainya yang tertinggi ya. Si The Halal Guys. The Halal Boys. The Halal Boys tadi rasanya asem banget. Dan. Iya sih. Kayak apa ya. Terlalu basah mungkin. Percampuran si rasanya tuh gak nikah gitu. Hehehe. Kalau The Halal Guys. Itu emang kayak. Bener-bener yang match. Semuanya itu dari. Mulai dari daging sapinya. Daging ayamnya. Gitu. Oke. Jadi itu dia. Misal cek ombak dari kami. Please subscribe. Ke channel. Famous ID. Oke. Dan. Please juga subscribe ke channel aku. Vianya Dila. Dan. Subscribe juga ke nomor saya. Thanks for watching. And. See you next time. Bye bye. See you next time. Bye bye. See you next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.